Halo semua, my name is Maha kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading atau Pilih Kartu kali ini temanya siapakah pasangan kalian nantinya ini adalah genre reading tapi ini akan lebih detail dari yang kemarin aku lakukan jadi bingung kan pilihannya mana makanya mesti denger dulu intronya jadi yang aku lakukan ini adalah genre reading, jadi energiya bisa resonat dan bisa tidak please diingat kalau ini adalah fun reading jadi ini untuk fun-fun aja jadi kamu harus bijak dalam mengambil keputusan apalagi setelah kamu nonton video ini energiya bisa resonat ke dalam hidup kamu bisa tidak, atau ini yang aku bacakan nanti bisa vice versa jadi bisa energi kamu atau energi dia siapakah dia yang akan menjadi pasangan kamu tunggu pilihannya kita kocok dulu gini tinggal gini 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 selamat menikmati 1 2 3 oke disini sudah ada 3 pilihan kalian bisa pilih yang 1 disini 1, 2, 3 jadi kalau kalian butuh waktu kalian bisa pause videonya atau lanjut, aku buka sekarang sebenarnya 1 2, 3 kamu bisa pilih antara 3 pilihan ini kalau kamu butuh waktu lebih lagi untuk memilih, kamu bisa pause videonya oke aku akan mulai dari nomor 1 holy amethyst siapakah yang akan menjadi perasaan kamu selanjutnya and the holy amethyst move beyond current challenge focus on what you desire orang ini lagi fokus-fokusnya untuk meraih apa yang dia inginkan dan karena ada banyak warna uh disini aku lihat orangnya sangat spiritual heart chakra nya juga udah terbuka kalau ada divine alchemy itu berarti apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan itu dengan mudah jadi kalau energi alchemist itu kan punya segala macam source dia alchemist itu kayak magician punya segala macam bahan atau punya segala macam skill untuk mendapatkan atau meraih cita-cita mereka jadi apa yang mereka inginkan biasanya mereka bisa dapatkan itu termasuk soal percintaan dan ciri-cirinya oke kalau ciri-cirinya orangnya sopan sih kalau misalnya itu feminine atau perempuan pakaiannya dia itu modest bukan pakaian yang terbuka jarang memakai pakaian yang terbuka terus jadi itu kalau ini pria pakai kacamata pembawaannya tenang ada yang memakai kacamata tapi memang pokoknya ada sesuatu di tatapannya mereka yang bikin kamu tuh penasaran nah orang itu kayak gitu oke kita tarik lagi who is this person akan jadi pasangan spirit guide angel divine power light gathering atas please please this reading i'm always in my ego so i can speak the truth who is this person this holy amatist give me five cards repress and hit their energy right now see the high priest keluar lo the high priest page of wands queen of pentacles yeah set night of cups probably ini orang saat ketemu kamu dia juga udah tau kamu itu jodohnya dia dan orangnya sangat intuitive biasanya belajar tentang esoteric teaching atau memang diturunkan dari keluarganya dia punya skill untuk punya skill secara spiritual yang tinggi jadi kalau spiritual itu bukan tentang agama tapi juga tentang hubungan dengan alam semesta dan Tuhan orang ini punya koneksi khusus dengan alam semesta angels dan Tuhan jadi dia diberkati dan ada dari beberapa dari mereka yang bisa foresight yang artinya bisa melihat ke future kayak apa terus ada yang punya runes runes itu kayak divination kayak tarot juga tapi dia stone dan itu sebenarnya mirip kayak tarot mirip kayak tarot kayak misalnya buat ramal-ramal gitu tapi itu dari stone satu dari batu dari kayu juga bisa tapi hurufnya tuh huruf-huruf where this runes from huruf-huruf viking nah dia bisa kayak gitu dan dia udah mempelajar itu sejak lama terus yang aku bilang dia udah tau itu jodoh jadi saat ketemu kalian dia udah tau kalian itu jodohnya dia jadi ini orang tuh lucu dia actingnya tuh kayak di luarnya childish atau dia emang lebih muda daripada kamu tapi sebenarnya lebih sangat wise dan aku liatnya gini dia itu bisa menempatkan diri kan jadi kadang dia bisa sangat bucin dia bisa sangat dewasa karena the queen of pentacles dia nurturing sebenarnya dia nurturing tapi nurturing tuh yang ngemong dia sebenarnya ngemong cuman dia tau tempatnya kadang dia manja-manjaan yang kadang bikin ihh kenapa sih ini orang kayak ribet banget tapi sebenarnya itu kayak caranya dia untuk mengekspresikan perasaannya dia aja gitu this person have cats kalau misalnya dia kalau gak cats dia punya hewan peliharaan dan banyak lihat there's a lot of cats in here jadi ada banyak kucing kucing-kucing disini aku ngeliatnya juga kucing-kucingnya itu kayak spirits kalau ini bukan kucing ada dia punya dilindungi sama banyak spirit guys queen of pentacles itu bijak dia itu orangnya sifatnya penyayang penyayang sesama dan dia udah melalui ini sih sudah banyak belajar tentang kehidupan oke kalau misalnya secara fisik sebenarnya orang ini lebih selat tua dari umurnya umurnya sebenarnya mungkin selat misalnya seumuran sama kamu tapi biasanya akan terlihat lebih tua karena dia orangnya banyak mikir banyak banyak hal yang dia pelajarin jadi banyak waktunya banyak kesita untuk belajar si orang ini pinter ini kalau aku mau narik zodiac zodiacnya itu macam-macam banyak pisces bisa aries bisa earth sign bisa taurus frago capricorn atau pieces pokoknya dalam bird chart itu ada fire ada pentacle sama ada water jadi pentacle sama water nya dia itu yang membuat orang ini intuitif sekali jadi kamu kalau sering buka tarot terus kamu pikir kamu lebih tahu dia gak salah orang ini lebih tahu dia mungkin bukan hanya belajar tarot tapi belajar hal lain juga divination yang lain disini ada crystal ball ini divination tentang foresight dari crystal dia kayaknya udah bukan pake alat lagi dia udah tahu dengan karena hatinya udah kebuka heart chakra nya open terus dia udah bisa feeling sesuatu hal tuh bisa kayak memejamkan mata dia udah tahu apa yang bakal dia hadapi kayak gitu oke what else do I need to know about this person oke nine of wands two of swords ace of cups nine of pentacles the eropen nine of swords dan three of pentacles oke orangnya sangat kreatif sih jadi kekreatifannya itu yang akan membuat dia sejarah sejarah finansial itu mampan yang aku bilang dia tuh energinya sebenernya kayak energi magician holy amethyst itu kayak energi magician divine alchemy kalau seorang alchemist itu pasti sangat kreatif sih jadi kayak misalnya dia itu bekerja atau punya ide-ide soal pekerjaan yang memang out of the box yang orang-orang lain tuh gak mikirin itu oh iya ya gak kepikiran tuh sampai situ tapi orang ini bisa bisa nebak itu karena yang itu aku bilangin tuh ya sih sama instingnya tuh two of swords two of swords disini malah aku ngeliatnya positive karena itu tadi dia tuh kayak gak us dia tuh yang dilihat tuh bukan secara fisik aja matanya tuh gak ngeliat secara fisik aja tapi matanya tuh liat see through beyond the surface jadi kayak bisa nembus hal-hal yang cuma fisiknya aja jadi kayak misalnya kita liat benda nih misalnya kamu ngeliat ini bunga yang kamu liat cuma bunga bunganya warna merah orange sama ungu tapi kalau dia tuh cara pandangnya beda dia bisa ngeliat itu kayak oh ini tuh dari terbuat dari apa apa warnanya gimana cara warnanya gimana terus dia tuh kayak bisa ngulik-ngulik lagi gitu loh oke terus pembawaannya tenang secara fisik orang ini cara jalannya pun berwibawa dan tenang oke nine of shirts dia banyak menghabiskan waktu malam hari untuk belajar aku gak ngerti orang ini tuh gak bisa berhenti belajar karena tree of pentacle nine of ones disini juga aku ngeliatnya about books banyak buku-buku yang dia baca orangnya kalau soal buku nomor satu makanya gak makanya dari beberapa dari mereka yang matanya itu punya masalah karena kalau baca buku tuh suka gak inget waktu kalau tree of pentacle kan tentang sesuatu apa namanya belajar bersama strategizing aku liat orang ini juga berpikiran untuk kembali lagi ke university untuk belajar lagi terus dia pun kalau soal teamwork bagus personality nya yang yang aku bilang dia bisa menempatkan diri kadang bisa sangat bucin kalau sama pasangan bisa sangat over banget kalau misalnya sama pasangan kadang juga bisa bersikap dewasa bisa melindungi terus feelingnya dia sebenarnya sama kamu dalam banget tapi dia bisa kontrol itu jadi kamu tuh kadang-kadang juga akan didiemin sama dia karena dia ngediemin kamu karena dia itu tadi belajar 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 wah banyak banget belajar orang ini juga beberapa dari mereka ini spesifik untuk satu dua orang ada yang kerjanya memang guru teacher makanya banyak buku disini terus kayak dia tuh selalu diingetin untuk istirahat peluangin waktu untuk istirahat tapi dia kebanyakan memang lebih banyak aktif di malam hari saya jadi tiba-tiba udah pagi aja gak nyangka itu pagi karena dia habis waktu banyak untuk baca baca what else do I need to know about this person oke aku aku tarik ini aja spirit guide spirit guide angel divine power light guide oke please show me the truth what do I need to tell them about this person what do I need to tell them courage archangel ariel be courageous and stand up for your belief kalau sama dia jangan mau kalah dia gak suka orang yang misalnya ngalah kalau dia ngomong apa kamu iain iain aja itu bagi dia kurang interesting kamu masih berani ngelaman dia terus crystal clear intention archangel michael be clear about what she desire and focus upon it with unwavering faith jadi kamu juga mesti tulus ketulusan kamu tuh dinilai sama dia bukan cuma apa namanya kayak bukan cuma omongan dari sikap juga dia itu nilai orang dari ketulusannya jadi makin tulus sikap kamu semakin kuat perasannya dia gitu ini kalau misalnya energinya energi feminine kalau dia feminine dia tegas banget tapi kalau ini masculine dia lembut kalau yang nonton ini yaitu tadi kalau yang nonton kalian energi yang maskulin nih kalian berhadapan sama perempuan atau misalnya feminine yang memang yang memang tegas dia tau apa yang dia mau jadi kamu gak bisa bego-begoin orang ini kalau kamu yang nonton dalam feminine energy kamu berhadapan dengan orang yang lembut jadi sikapnya lembut pembawaannya lembut berwibawa tapi tenang gitu oke what else do I need to know about this what do I need to tell them what do I need to tell them yes just say yes ini simple banget sih kalau kamu aku ngeliatnya banyak ketakutan ketakutan di kamu ya karena orang ini terlalu too much to handle sebenarnya kamu tuh kayak suka kekit-kaget kalau orang ini bisa nebak apa yang kamu lakukan atau dia itu bisa nebak-nebak sikap kamu sifat kamu maka lulu kamu dia tuh suka nebak-nebak kayak gitu dan itu yang membuat kamu takut disini kamu disuruh untuk yaudah jalanin aja sama orang ini gitu keepers of the earth you are not alone ancient ancestors ancient ancestors stand beside you jadi kamu gak bisa macem-macem sebenarnya sama orang ini karena orang ini juga dijagain yang aku bilang banyak spirit guide yang ngejagain dia dan ini ancesternya dia yang memang sudah ada untuk dari dia lahir dan itu untuk melindungin dia jadi dia dilindungin banget nih kamu kalau mau fokus ke kartunya disini ada angel ada ada birds ada burung ada macan ada elephant jadi banyak energi disini sebenarnya ngelindungin dia karena orang ini sebenarnya rajin untuk berdoa dan ungu disini berarti apa namanya orangnya spiritual intuitive oke what else about this situation let's do another ten of swords nine of wands five of wands queen of wands done the moon dia tuh gini ya aku bilang dia kan pakaiannya modest pakaiannya sopan biasa aja pakaiannya biasa aja tapi sebenarnya tuh dia bukan orang biasa bukan orang biasa jadi kamu sebenarnya awalnya melihat orang ini sebelah mata dan dia udah tau itu dia udah terbiasa berhadapan sama orang-orang yang menganggap dia atau melihatnya sebelah mata karena dia bukan orang yang suka lavish luxury atau segala macam yang mewah-mewah atau segala macam tapi dia orangnya humble karena kehambilannya itu dia juga gak suka bragging gak suka sombong nah ini kan disini kayak the moon the moon itu illusion orang ini memang memberikan kamu illusion dan manipulasi memang tapi in a good way dalam hal baik jadi dilihatnya kan ini kayak kucing sebenarnya reflectionnya dia itu cita reflectionnya dia itu kayak nih tuh this is strong ini tuh orangnya strong tapi dilihatnya kan soft soft atau misalnya memang terlihat lucu approachable tapi sebenarnya dia tuh udah lebih gini kuat dan itu sebenarnya queen of wands energinya jadi ini ada spirit guide dari ancestor dia yang sangat kuat yang ngelindungin dia sampai dia tidur pun masih spirit guide itu masih ngelindungin dan orang ini sebenarnya garis keturunannya bagus sih yang namanya queen ya pasti queen itu udah posisinya udah bukan orang-orang yang sembarangan lagi kalau ada five of wands gini kalau five of wands tuh kamu sama dia sebenarnya beda cara pandangnya beda jadi banyak argumentasi kamu mau membangun sesuatu dan itu banyak argumentasi banyak yang dia kayak gini kamu kayak gitu tapi itu malah yang membuat hubungan kamu yang kuat orang ini pernah dalam titik terbawahnya dia tapi dia bisa belangkit sendiri dan itu mengajarkan dia menjadi orang yang lebih dewasa dan bisa menempatkan posisi di di tempat orang lain jadi posisi orang lain jadi point of view dia bukan cuma dia aja tapi point of view orang lain juga gitu dia bisa pahamin gitu oke aku rasa cukup sampai disini pesan dari aku panjang semoga ini bermanfaat jadi aku harap ini bisa membuat kamu enjoying readingnya kalau kamu suka kamu bisa like, comment, subscribe oke bye halo semua ini untuk yang pilih yang kedua krishna devotion trust your spiritual guidance your commitment has been recognized your love unconditionally aku melihatnya orang ini sudah lama tidak berpasangan terus orang ini loyal banget atau setia banget dia percaya sama alam semesta jadi alam semesta itu ngarahin dia kemana dia ikutin dia ikhlas sedikit pasrah sih karena dia bukan orang yang mencari pasangan jadi orangnya ikhlas pasrah-pasrah aja kalau ada yang datang ya syukur kalau yang kalau gak ada ya itu berarti tandanya Tuhan atau alam semesta belum memberikan orangnya kayak gitu oke what else nanya tentang about this person okay Oke, three of swords, Queen of Cups, The Wheel of Fortune, satu lagi, The Lovers, oke, tunggu sementara, aku minum dulu. Jadi, orang ini pernah mengalami sakit hati yang dalam banget, makanya aku bilang dia single-nya lama, karena traumanya dia lama. Jadi, sebenarnya move on sih udah, cuman dia traumatik seorangnya. Oke. Dia itu, nih ceritanya gini, dia itu pernah memberikan hatinya dia, semuanya, apapun yang orang, si pasangan yang dia, yang dulu mau dia berikan. Sampai-sampai ini ada beberapa dari mereka yang sudah planning untuk getting married, untuk menikah, dan ini sudah 70%, dan itu kandas. Lalu, ada yang juga sudah married, namun kandas. Itu, kayak kepercayaannya dia diternodai sih, ya. Jadi, orang ini kan memberikan segalanya nih, tapi itu tidak peran di-appreciate sama pasangan yang dulu, makanya dia sakitnya sakit banget. Nah, saat dia sudah merasakan sakit ini, dia lepas dari pasangannya kemarin, toxic pasangannya itu kan kebawa sama dia, dan ini cukup lama healingnya orang ini, gitu. Oke. Queen of Cups. Hmm, perasa banget sih, makanya orangnya gitu, mudah dimanfaatkan, mudah disakitin. Karena orangnya kan kalau namanya The Queen of Cups, pasti hatinya dia itu besar banget. Jadi, ini orang hidupnya serving buat orang lain, bukan buat dirinya dia sendiri. Yang diutamakan dulu orang lain, yaitu pasangannya dia. Malah bukan mengutamakan dirinya dia sendiri, kebahagiaannya sendiri. Tapi ada The Will of Fortune, yang artinya orang ini sebenarnya laki. Orang ini sebenarnya beruntung dalam kehidupan. Hmm. Jadi, karena dia dikasih Will of Fortune itu kayak laki. Keberuntungan dia bagus. Keberuntungan soal finansial dia bagus. Jadi, kalau dia di hatinya sakit, misalnya tahun kemarin, waktunya dia getting heartbreak, waktunya dia healing, waktunya dia moving on, tapi juga diisi dengan hal-hal lain. Kayak diisi dengan teman-teman baru, teman-teman yang baik, pekerjaan yang baik, apa finansial yang baik. Dan itu tuh kayak siklus. Jadi, dalam aspek hidupnya dia, itu tuh ada porsiannya. Saat waktu ini, porsiannya gini-gini-gini. Waktu sekarang, porsiannya gini-gini-gini. Jadi, terus ada The Lover, saat ketemu kamu, energi kalian cocok. Jadi, kalian masing-masing punya energi yang selaras, yang bisa kayak saat ketemu itu bikin sesuatu yang indah. Jadi, energi kalian berdua saat bersama, jadi positif. Kemistri kalian juga kuat banget. Dan ini love, love, kalau di other deck kan, deck yang lama, itu about choices. Tapi kalau di sini tentang cinta. Jadi, karena dia sudah merasakan sakit, dia mengerti cara menghargai cinta dari orang lain, gitu. Apa yang lain do I need to know about this person? Sosak. 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 What else I need to know about this person? Sosak. the empress king of wands nine of cups six of wands energi orang dan sifat orang ini dia itu sedang menikmati hidupnya dia secara finansial dan dia itu banyak hal yang diraih kecuali cinta cintanya dia masih aburadul tapi dia proses healing jadi sekarang dia yang attract love ke dalam hidupnya dia the empress kan divine feminine sebenarnya king of wands masculine jadi kalau ini yang nonton adalah feminine kamu menjadi orang yang sangat di banggakan sama orang ini jadi dia itu kayak dapat blessing saat ketemu kamu kalau yang nonton ini adalah masculine energy kamu bertemu dengan orang yang kuat dia itu feminine yang kuat benda itu yang namanya juga empress dia itu bisa jadi segala macam queen dia bisa jadi queen of cups dia bisa jadi queen of wands dia bisa jadi queen of swords dan aku bilang dia itu karena sudah pernah mengalami heartbreak heartbreak atau sakit hati dia adalah sosok orang yang memang kuat dalam menarik pasangan pun dia akhirnya bisa memilih dan mintar memilih pasangan gitu jadi levelnya dia itu langsung naik kalau secara fisik gini bentar dulu deh fisik nanti dulu deh sifatnya dulu sifatnya itu banyak ketenangan sih dan dia juga memberikan kenyamanan kenyamanan yang dia berikan itu bukan cuma sama pasangan tapi sama keluarganya dia sama sekitar dia pun kayak care sama alam gitu dan dia tuh kayak energinya serving energinya memang kayak ada rasa ingin membantu jadi kalau misalnya dia punya temen nih yang penting temen-temennya aman dulu deh nyaman dulu deh nanti dia belakangan gitu energy empressnya dia tuh keluar kayak gitu dan empress itu pasti tentang memberikan kenyamanan memberikan comfort dan dia juga sadar kalau misalnya sama pasangan pasti pasangannya harus diberikan kenyamanan kalau misalnya ini yang nonton adalah feminine maskulin kalian ini udah mikirin rumah kayak gimana yang penting pasangannya dia nanti nyaman senyaman-nyaman secara finansial dan secara materi kalau yang nonton ini adalah maskulin feminine kalian itu sudah stabil secara emosional stabil secara mental dan dia itu nurturing jadi memang memberikan kenyamanan jadi kamu kayak misalnya lagi marah-marah dia bisa kayak nenangin emosi kamu 2 what else do I need to know about this person 2 of swords kebanyakan aku pusing bacanya oke oh 2 of swords the magician dan queen of wands oke secara fisik kalau misalnya ini masculine masculine yang lebih tua older namun terlihatnya muda ada beberapa dari mereka yang rambut yang lebih panjang dan orang ini punya pekerjaan yang di industri kreatif jadi bukan pekerja kantoran yang monoton yang kerjanya yaitu kerjanya mandan dia orangnya kreatif dan jadi dia tuh bisa menghasilkan sesuatu dari otaknya dia dari desirenya dia dan dari tangannya dia hmm oke kalau misalnya ada oke eee jadi gini kekuatan pikirannya dia kekuatan hatinya dia dan skill yang dia punya itu bisa jadi satu dapat mewujudkan dia eee segala macam jadi kayak dia mau uang sejumlah uang dia tinggal kayak eee berdoa dari hatinya dia terus dia pikirin lalu dia kerja beberapa eee gak gak kerja capek deh pokoknya itu akan dia mendapatkan apa yang dia mau gitu loh hmm terus kalau misalnya ini feminine rambutnya rambutnya panjang tapi dia punya fase dimana kan dia siklus nih hidupnya nih siklusnya dia gini jadi kalau di heartbreak kadang ada yang dipotong ada yang diwarnai terus kalau dia moodnya naik lagi diwarnai lagi jadi warnanya beda-beda kayak ini di kehidupannya dia udah pernah ngerawarin rambut paling gak tiga kali itu untuk perempuan kalau misalnya untuk ya feminine lagi dia dari segi penampilan yang namanya guna font dia maunya segala sesuatu yang wah segala sesuatu yang fancy dan dia emang deserving itu ada dari mereka yang punya siapa sih nih orang oh pokoknya entah orang atau entah spirit guide yang ngejaga dia banget tapi aku serangnya di orang yang memang setia ini tuh kayak ajudan atau supir atau memang sahabatnya dia jadi itu setia banget nih orang dan itu yang sebenarnya dia yang ngasih saran sih kalau misalnya kalau percintaan jadi kamu kalau misalnya punya atau kan sama orang kayak gini terus si orang ini punya sahabat atau sistem atau jenom pribadinya dia gitu nah kamu deketin di orang ini karena pendapatnya orang ini tuh sangat berarti untuk untuk dia dan aku gak melihat dia kerja di tempat yang monoton aku melihat orang ini kerjanya di tempat yang excited yang menyenangkan oke what else do I need to know about this person spirit guide angel van power like that I'm gonna give me message for this person message do I need to tell them from spirit guide clear your space archangel jauh feel get rid of clutter clear the energy around you and use feng shui orang ini kalau misalnya ngeblok orang gak pake perasaan karena dia mikir kalau orang toksik itu emang harus dikeluarkan dari hidupnya dia jadi pinternya orang ini kalau misalnya udah tau nih dia punya kenalan atau punya temen atau punya seseorang yang memang kayak berujung ke toksik berujung dengan kenegatifan dia bisa cutting orang ini dalam hidupnya dia gitu dia gak peduli dan orang ini itu jadi jangan macam-macam sama apa yang dia tata dalam hidupnya dia termasuk termasuk penempatan misalnya di mobilnya dia dia nempatin panjangan tuh jangan di ubah-ubah deh karena itu udah dia perhitungkan jadi kamu kalau misalnya ke rumahnya dia itu segala macam perabotan itu udah di tempat yang sesuai itu karena dia tuh kayak juga mengerti soal energi brilliant idea archangel oriel yes your idea is definitely guided oh your idea is divinely guided please take action to bring your idea to fruition yang aku bilang ini orang kerjanya di industri kreatif jadi ide-nya tuh bagus-bagus yang muncul give me another message about this person you're oh you're our you're already doing it stop overthinking keep facing the true north hmm orang ini tuh kayak udah tau gitu loh arahnya kemana dia mau mau jalan dan oke jadi tuh orangnya sangat segala macam dalam hidupnya diperhitungkan jadi dia kemana hari ini dia itu tau gitu jalan yang diambil tuh mesti kemana hmm dan itu tuh kayak di guide-nya memang harus kesini harus kesitu harus kesini jadi kalau kamu tipe orang yang spontan tipe orang tipe orang yang kayak misalnya eh mampir dulu kesini mampir dulu kesini jangan sama orang ini karena orang ini gak bisa kayak gitu dia kalau mau kesitu ketujuan A dia harus lewat kesini-sini-sini yaudah harus kesini-sini jadi dia gak bisa langsung ke oh muter dulu kesini gini-gini enggak dia udah tau apa yang dia tujuannya itu simple-nya gitu dia udah tau tujuannya dia kemana kamu gak boleh ganggu-gugat aja nanti juga apa namanya itu akan berdampak baik dalam fortune-nya dia sih karena aku bilang orang ini mengerti soalnya lagi terus dia laki kan nah dia ngerti soalnya lagi jadi fortune-nya dia keberuntungannya dia tuh jalannya lewat situ gitu oke aku rasa cukup sampai disini pesan aku semoga ini buat membantu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi oke bye halo semua ini tuh yang pilih diana focus intention think about what you desire set your side height expect the best possible outcome ini orangnya sangat tegas dia tuh fokus tentang apa yang dia raih jadi kayak misalnya soal percintaan dia sudah misalnya maunya sama kamu oh dia fokus banget sama kamu gitu dan standarnya dia tinggi banget ya soal hidup oke what else do I need to know about this person nanti fisiknya belakangan ya what else do I need to know about this person spirit god angel upon power while I've got in there just tell me about this person 3 of swords 3 of swords kayak nomor 2 tadi penempatannya sama 2 of wands 6 of pentacle the magician queen of wands 10 of swords turah aku hilang 6 of wands oke jadi kenapa dia fokus dan kenapa orangnya dia tiga orangnya tegas karena dia sudah pernah merasakan namanya sakit hati sakitnya sakit banget sampai orang ini bisa berubah sifatnya jadi kayak sebenarnya yang mendorong dia menjadi orang yang lebih tegas dan mendorong dia meraih potensinya dia tuh karena sakit hatinya ini gitu terus kalau ada 2 of wands disini kan banyak animals nih ada gecko ada cats ada 2 cats dalam kesendiriannya dia dia cari tau dan itu dia divinely guided jadi memang di guide sama apa namanya sama ancestor sama spirit guide untuk maju ke depan gitu aku lihat gini orangnya sangat sukses secara finansial karena dia bisa memberikan ke orang lain dan dia memberikan tanpa pamrih terus seperti itu apapun yang dia mau dia dapat wujudkan dan dia punya achievement yang besar banget dalam hidup media jadi kayak misalnya dia berencana untuk misalnya banting setir karirnya dia dari misalnya dari angkuntan dia mau jadi jualan bapau bapau itu hits banget gitu ini orangnya laki karena apapun yang dia lakukan saat dia fokus dan ekspektasinya tinggi dia dapat meraih ekspektasinya itu gitu jadi soal percintaan pun ekspektasinya dia tinggi jadi you have to keep up sama ekspektasinya dia dia kan aku bilang pernah merasakan sakit sakit banget nah itu sebenarnya udah bikin dia jadi kebal sih soal yang namanya percintaan yang bikin dia menyak-menyak gitu nah orang ini tuh bisa untuk mengontrol emosinya dia queen of wands kan seseorang yang sebenarnya dia mikirnya dia tidak membutuhkan pasangan untuk dia sukses karena dia udah bisa sukses sendiri secara finansial dan secara pekerjaan dia udah bisa sukses sendiri ada energi kemenangan disini energi dimana saat dia memenangkan sesuatu atau dia chef sesuatu atau dia meraih mimpinya dia dia itu gak lupa sama orang sekitar gitu loh dan itu yang membuat dia semakin-makin dirindungin sama alam semesta 9 of wands 9 of pentacle energi 9 dia udah ngalamin siklus berarti ini siklusnya dia udah mulai baru trio pentacles hijau pentacles the full sama the moon oke oke orangnya juga-juga manipulasi ya lumayan tapi kadang karena dia terlalu apa ya namanya terlalu tegas jadi dia tidak fleksibel cara pandangnya pun tidak fleksibel jadi itu cara pandangin dia sebenarnya yang membuat gap antara dia dan dunia luar dan antara dia dan orang lain jadi kayak ngebuat pagar ngebuat penjara dan penjara itu datang dari cara pandangnya dia gitu pola pikirnya dia ya memang udah udah gak bisa diganggugat ya oke orang ini pun sebenarnya banyak planning untuk ke depannya untuk raih kesuksesan sih fokusnya dia ke situ banyak hal baru yang aku bilang dan dua lain berarti siklusnya yang kemarin berakhir sekarang siklus baru dimulai saat siklus baru dimulai orang ini itu datangnya dari energi energi positif jadi di ujung sana pun ini kan kalau ada full di deck biasa bawahnya jurang kan terus anjingnya mencoba memberitahu tapi kalau disini kan dia di broomstick disapu terbang terus bawahnya jurang dan disini ada spirit guide-nya elang sama cat jadi dia mau terjun kemana aman karena pakai sapu terbang dia jatuh nah gitu disini juga dia manipulasinya apa di luarannya kelihatannya sangat berbanding terbalik sama dalamnya di luarnya kuat dalamnya itu soft banget jadi kayak gini atau di luarnya soft dalamnya kuat jadi ini kalau misalnya feminine terlihatnya kayak lembut lemah lembut tapi sebenarnya kuat disini kan cat ada kucing kucingnya itu sebenarnya kalau refleksi itu kan diri kita sendiri sebenarnya nah saat sebenarnya itu kayak gini cita energi energi hewan buas yang kuat gitu kenapa ada demun karena it's about illusion 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 itu kan yang aku bilang apa yang kita lihat kadang memang tidak sebenarnya jadi yang kita perspektif kita kadang tidak sesuai dengan realita gitu jadi kalau misalnya sama orang-orang kayak gini harus banyak cari tahu harus banyak kenal dekat dulu gitu jadi kamu tahu dalamnya dia itu kayak gimana dan untuk secara fisik aku melihatnya gini secara fisik dia muda daripada kamu lebih muda daripada kamu terus dan orangnya itu kalau misalnya ini laki-laki rambutnya agak panjang kalau ini perempuan wow she so beautiful cantik banget cantik banget kalau ini laki-laki dia itu gak terlalu tinggi terus dia itu dia itu good looking tapi dia gak mau orang cuma ngelihat dia dari wajahnya aja jadi kayak dia itu minder di parasnya dia padahal parasnya dia bagus bagus padahal parasnya dia itu ganteng gitu kalau ini pria tapi dia nutupin itu kayak misalnya kemana-mana suka pake topi nah kan gak keliatan tuh terus juga pake kacamata kan gak keliatan padahal sebenarnya orangnya cakep dan kalau misalnya ingin laki-laki dia gak terlalu build banget sih jadi gak terlalu strong banget secara fisik aku bilang kan manipulasinya gini secara fisik dia gak keliatan kuat tapi sebenarnya dalamnya dia kuat banget gitu loh untuk yang perempuan disini antara lebih muda sama seumuran sih kalau dayannya terus the queen of wands queen of wands kan queen yang sewedo energinya itu gak terlalu muda kalau yang perempuan oke what else do I need to know what else person give me message from spirit kan ini pesan nomor satu kebenaran satu aja lagi oke udah punya banyak crystal clear intention archangel michael eh 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 be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith jadi orang ini punya faith yang kuat punya kepercayaan yang kuat dan kalau dia tuh menilai orang dari kejujurannya dari ketulusan hatinya jadi semakin orang itu tulus semakin dia akan sayang sama orang tersebut karir karir archangel camel your life purpose is triggering a blessed career change yang ku bilang ada karir drastis yang jadi karirnya itu berubah secara drastis mungkin tadinya engineer misalnya terus dia jadi jualan es krim atau dia jadi jualan I don't know bacang kenapa aku mikirnya bacang jadi jadi gitu ada karir transisi yang sangat drastis dan itu sebenarnya tujuan hidupnya dia life purpose nya dia gitu you are safe archangel michael i'm protecting you against lower energy and guarding you your loved ones and home jadi oh dia aman banget safe jadi ini kan message dari spirit gate nya dia spirit gate nya dia kuat kuat banget makanya dia dijagain dan dia dijagain nya pun kayak surrounding di sekeliling dia oh dan ini tuh jadi kalau ada energi jahat energi buruk yang datang ke rumahnya dia atau ke keluarganya dia tuh karena orangnya bawaannya dari lahir sudah seperti gitu itu makanya dia tuh kayak spreading jadi kayak misalnya kamu di deket dia kamu pun akan terlindungi gitu counselor archangel azrael you are natural counselor and many people benefit from your guidance and reassurance jadi dia kalau memberikan saran pun sangat bijak jadi banyak teman-temannya dia yang curhat ke dia karena orang ini kalau berbicara itu dari divine jadi dari higher self nya dia kalau memberikan saran oke give me two more tersin ya so I need to know about this person maintain longing for home belonging the original network oke dia tuh masih inilah menjalani life purpose dia lagi nyari-nyari juga life purpose nyampak dia tuh tujuannya kan mencari rumah jadi sama kayak misalnya keong keong itu kan butuh rumah untuk tinggal dan rumah itu yang akan dia bawa ke manapun dia pergi jadi kayak seperti tempat perlindungan dan itu jatohnya juga dia ingin merasakan dia itu punya seseorang atau misalnya dia itu ingin merasakan dia itu kepunyaan seseorang dan sweet life do something to change your energy ini saran buat kamu sih kamu disuruh sebenarnya changing energy itu gampang tau kayak furniture di rumah kamu aja kamu pindah-pindahin itu energinya akan berubah dan disini kamu disuruh untuk lebih berserah diri sama yang diatas dan merelakan semua dikerjakan sama alam semesta jadi kamu tinggal enjoy aja sih untuk energi kamu sama dia itu lebih kuat dan ketemunya lebih i mean ya dipertemukannya dengan lebih cepat gitu oke aku rasa cukup sampai disini pesan aku semoga ini dapat memberikan kamu pencerahan dan ingat ini fun reading jadi kamu kalau suka kamu bisa like comment dan subscribe oke nanti kita akan ketemu lagi di reading reading berikutnya bye